Jalan kaki, naik ke gunung, cari mata air, lihat kehidupan orang-orang badui gitu kan Subhanallah, saya pernah teman-teman sekarang untuk pertama, waktu itu saya masih SMA Ada teman saya di Medina, sahabat dekat saya, orang asli Medina Dia mengajak kami, saya orang lebih mungkin lima orang, naik mobil gitu, pergi Dia bilang, ayo kita jalan sekarang, kita mau melatih kejantanan Gitu ngomongnya, saya tanya dia, kejantanan apa ini mau dilatih Kita pergi ke padang pasir, latih keberanian, tinggal di kemah, gak ada lampu Kalau ada serigala kita lawan Saya masih SMA waktu itu, ayo Semangat, anak muda mau tahu apa saja gitu Pergilah kami ke padang pasir, jauh di jalan Dulu Mekah itu dari Medina ke Mekah ada jalan lama namanya Jalan Mekah tua, diistilahkan Jalurnya kecil, hanya untuk dua mobil Kalau sekarang yang sering jam hajim, umur lewatin itu jalan hijrah namanya Jalan baru, besar udah, bisa empat lima mobil Dulu jalan kecil, kami ke jalan tua itu terus masuk ke padang pasir Gak ada lampu, gak ada kehidupan, orang badui pun gak ada Tancapin kema disana Terus duduk, hari libur, karena dulu kami liburnya Kamis Jumat Jadi dari Rabu sudah nginep, Jumat baru pulang Tapi saya rasakan sendiri teman-teman, banyak hikmahlah Beliau memberikan banyak pelajaran pada kami Jadi sambil duduk, sambil baca kitab Kami bahas tentang tanda-tanda hari kiamat, dajjal Banyak yang dijelaskan sama dia, kebetulan dia kakak kelas, dia kuliah hadith Banyak yang diterangkan oleh beliau dan kami nama belajaran Kami jalan kaki, naik ke gunung, cari mata air Lihat kehidupan orang-orang badui Maka kita memang waktu itu menggunakan Murni penglihatan mata Saya rasakan sendiri teman-teman sekarang Selama tiga hari itu, malam kalau tiba kita gak pakai penerangan sama sekali Awalnya gelap, sulit Tapi subhanallah adaptasi mata kita Berapa waktu kemudian jadi terang Saya waktu malah hari Jumatnya Kami balik ke Madinah Masuk ke kampus dengan lampu-lampu ini Kayak buram malah lampu itu Jadi matamnya begitu, apalagi kalau orang sudah tiap hari Memang tinggalnya di laut Mungkin penerangannya pun cuma kecil Maka orang-orang yang punya penglihatan yang Allah mudahkan Seperti itulah kurang lebih ya Alhamdulillah, Rabbil Al-Ammin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!